Hai mesin last multi pro dengan VRD system atau VRD MMA 400 AMC bagaimana mengelas atau perbandingannya pengelasan ya Hai dengan menggunakan VRD dan tanpa menggunakan VRD di mesin last yang tipe MMA 400 yang teknologi IGBT DC inverter welder ya jadi disini pengelasannya saya akan menggunakan VRD dan tanpa menggunakan VRD bagaimana hasilnya di pengelasan karena disini VRD itu ada suitenya nih jadi bisa di on dan bisa di off ya jadi bisa tanpa VRD atau bisa dengan VRD di sistem ya dengan elektroda 3,2 mili ya elektroda 3,2 dan ampere yang sama ya jadi elektroda 3,2 di ampere 115 kurang lebih sekitar segitu hasilnya seperti apa di VRD yang yang tipe 400 yang multi pro ya yang mesin last multi pro Oke kita coba tes kita Nyalakan mesinnya Oke pengelasan VRD MMA 400 ini pertama kita akan mengelas tanpa menggunakan VRD dan dengan menggunakan VRD sistem dengan kawat elektroda 3,2 mili di ampere 96 Ampere 96 Ampere Oke Ya 8 9 10 10 10 Terima kasih. Kita lihat hasilnya. Ini tanpa VRD di amper 96 dengan kawat las LB. Oke, ini hasilnya tanpa menggunakan VRD. Kita akan coba tes menggunakan VRD. Ini voltasenya 83. Jadi 8,8. Ini VRD nyala. Kita akan coba tes dengan amper yang sama ya, 96. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke. Ini dengan VRD. Lebih cair, lebih lebar. Pengelasannya lebih lebar. Di awalnya lebih susah ya. Startnya. Review mesin last mic tanpa gas yang terbaru. Apa aksesoris yang didapat dari satu unit mesin last mic yang tanpa gas. Berapa harganya dan bagaimana hasil pengelasannya di besi holo ya. Jadi saya akan mereview mesin last mic tanpa gas yang terbaru dengan teknologi EGBT DC Inverter Welder tipe mic MMA TX160AS. Yang pertama, mesin last mic tanpa gas ini mendapatkan wire dengan diameter 0,8 dan beratnya 1 kg. Ini wire untuk mesin last mic tanpa gas yang multi pro. Untuk mesin last mic tanpa gas yang multi pro. Klaimnya atau penjepitnya sangat bagus, sangat tebal. Dan electrode holder dengan model Itali ya. Oke, terus ada selang gas. Di sini ada selang gas. Yang digunakan untuk pengelasan mic dengan gas CO2. Buku manual dan kartu garansi dengan garansi 6 bulan atau setengah tahun ya. Terakhir adalah Miktos. Ini Miktos yang terbaru. Yang dari multi pro. Yang bisa dilepas dari unit mesin last mic tanpa gas ya. Jadi ini Miktosnya bisa dilepas dari unit. Jadi sangat mempermudah dalam pemasangan dan menginstalasi untuk mesin last mic yang tanpa gas ini ya. Untuk pemasangannya sangat mudah. Untuk pemasangannya sangat mudah. Oke. Jadi pemasangannya sangat mudah sekali. Oke. Dan mesin last mic yang tanpa gas ini. Ini untuk panelnya sudah dilengkapi dengan digital. Ini digital jadi lebih mudah dalam pengoperasian dari mesin last mic yang tanpa gas ini. Nah di sini jadi sudah menggunakan switching untuk yang digital. untuk pengantaran ampere nya masih menggunakan yang manual. Ampere dan voltase. Oke itu mesin last mic yang tanpa gas. Nah bagaimana harganya? Harganya di pasaran cukup murah. Untuk mesin last mic tanpa gas ini. Kisaran di harga 2 juta sampai 2 juta 500 ribu. Nah bagaimana pengelasannya? Mari kita lihat untuk pengelasan mic yang tanpa gas di besi hollow ya. Oke saya sudah siapkan untuk besi hollow ini. Dengan ketebalan kurang lebih sekitar 1 mili. Dengan mesin last mic yang tanpa gas. Ampere nya kurang lebih di 57. Oke. Kita coba tepas. Masih terlalu besar ampere nya. Kita kecilkan. Di 36. Masih terlalu besar juga. . selamat menikmati selamat menikmati hasilnya cukup bagus di mesin lasmik yang tanpa gas saya akan coba untuk penyambungannya atau pemasangannya saya akan berubah bagaimana hasilnya di pengelasan tanpa gas apakah akan bagus atau tidak mari kita lihat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton